Sedara, Hari Penyiaran Nasional merupakan momentum bangsa Indonesia untuk mengingat kontribusi dunia penyiaran dari zaman merebut kemerdekaan hingga era digital saat ini. Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-89 tahun ini bertepatan dengan transformasi menuju era digital. Momentum peringatan Har Siarnas 2022 sangat tepat sekaligus krusial untuk mengingatkan seluruh elemen masyarakat tentang adanya proses alih sistem siaran dalam waktu dekat. Peralihan yang telah lama dinantikan oleh bangsa ini akan mengubah seluruh tatanan penyiaran nasional baik secara teknis kultur, mindset, model bisnis, hingga regulasi. Ketua KPID Bali, IGD Agus Astapo mengatakan lembaga penyiaran mainstream konvensional masih dibutuhkan oleh masyarakat namun kontennya perlu diinovasi sehingga tetap menarik minat masyarakat untuk menyaksikannya. Bagaimana dengan audio visual yang berbasis internet inilah yang harus kita awasi dan kita introspeksi bersama-sama karena ini peran masyarakat sangat penting dan luar biasa malah informasi-informasi yang bohong, yang sifatnya hukuk itu muncul di audio visual berbasis internet atau yang disebut dengan OTT, yaitu over the top ini. Kepala LPP TVRI Stasiun Bali, Iketut Leneng, mengatakan LPP TVRI Stasiun Bali siap menyambut transformasi dari sistem analog ke digital dan mengajak konten kreator untuk bersinergi menyajikan tayangan yang berkualitas dan menghibur. Kementum Hari Penyiaran Nasional yang ke-89 ini kita mengharapkan program ASU 2022 ini segera terrealisasi dengan baik khusus untuk TVRI Bali sendiri secara serana-perserana kita sudah siap untuk beralih ke siaran digital. Puncak Hari Penyiaran Nasional yang ke-89 tahun 2022 dipusatkan di Kota Bandung, Jawa Barat. Haris dan Zul Prima melaporkan.